kita panggil dengan sangat meriah tepung tangan meriah orang NU harus lucu udah kita ngerti karena apakah ada NU sejati apa enggak nunggu lucu Mas Nur Sabar semuanya tolong di edit semua ini ini Sarah semua soalnya karena total politik jadi saya cerita soal politik di Madura ini ada ceritanya dulu jaman Lorde Baru itu kan ada penataran P4 nah ada turun dari BP7 dulu itu ada BP7 itu pusatnya untuk urusan penataran P4 datang ke Madura dan mengumpulkan Kiai Kiai tokoh-tokoh agama di Madura itu dikumpulkan semua kemudian dikasih tahu ke Kiai Kiai itu diberitahu bahwa Kiai Kiai akan ditatar P4 untuk apa namanya mendalami Pancasila kemudian dia ceritalah soal Pancasila dan lain-lain ketika terjadi dialog salah seorang Kiai dari Madura bertanya mohon maaf Pak BP7 kami tidak sanggup ikut penataran P4 terus kenapa ditanya kami P3 saja dipukuli apalagi P4 dulu selain Golkar kan pasti dipukuli yang kedua ini orang Madura juga makanya Sarah jadi nggak boleh sebenarnya ini ketika Presiden Habibie waktu itu masih Menteri Ristek nggak ini semua Kiai dikumpulkan karena Indonesia baru menciptakan pesawat CN250 di Nurtanio itu dulu namanya Nurtanio sekarang di Gantara Indonesia kemudian dikumpulkan dan masuk semua di dalam pesawat itu dan Pak Habibie menjelaskan soal bahwa Indonesia ini sudah tidak kalah dengan negara-negara lain karena sudah bisa menciptakan pesawat ceritalah macam-macam Pak Habibie ini kemudian ada seorang Kiai yang bertanya mohon maaf saya boleh bertanya Pak Habibie oh silahkan Kiai Pak Habibie ini orang pintar orang jenis yang bisa menciptakan pesawat dan bisa menerbangkan pesawat ini luar biasa tidak kalah dengan negara-negara lain cuma ada satu masalah yang menurut saya Pak Habibie ini bodoh Pak Habibie kaget loh apa ini di dalam pesawat ini panas baling-balingnya kok taruh di luar kipasnya taruh di luar kenapa kipasnya taruh di luar tidak di dalam biar dingin ini yang terakhir tolong di edit ya karena ini Sarah betul saya pernah diundang ke gereja ketika perayaan Natal karena sebagai banser sebagai ansor kita sering dundang untuk menjaga dan berdiskusi dengan teman-teman di gereja kemudian ketika saya diundang sebenarnya teman saya ini kalau saya nanti jadi masalahnya saya cerita teman saya saja teman saya itu hadir di gereja disuruh pidato di dalam pidatonya mohon maaf yang non muslim mohon maaf ini sekali lagi mohon maaf ini joke saja kemudian teman saya menyatakan bahwa saya ini lebih kristen lebih kristiani dibanding para pendeta dan teman-teman kristen yang ada di gereja itu apa alasannya karena saya tahu jam berapa Yesus disali Pak pendeta tidak mungkin tahu jam berapa Yesus disali ditanya pendetanya tau gak Pak jam berapa Yesus disali nggak tahu saya lebih tahu makanya saya lebih kristian mau tahu jam berapa Yesus disali terima kasih mohon di edit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih